Kalau dulu kan ada orang Jakarta gitu kan, ya berundang, bawa ke sini di diri, beranjal bupati, tapi pilihin gue, gue. Halo, Sofian Melanam di sini, kembali lagi di channel kita, kali ini kita bakal terkunjung ke rumah salah satu pebonsai senior di kota Serang, tepatnya di Cimuncang, Serang, Banten. Gak jauh sih dari rumah saya, hanya jarak sekitar 1 atau 2 kilo lah, beliau ini sudah bermain bonsai sekitar dari tahun 90-an lah hingga sekarang, cukup lama saya baru lahir, 90-an itu, saya masih kecil. Oke langsung aja, kita wawancara bersama beliau, let's go. Video ini disponsori oleh Al-Fatih Newbie Bonsai, beli bahan atau bibit bonsai? Di sini aja. Bonsai senior kita nih, dengan Bapak siapa nih Pak? Iman. Pak Iman, Pak Iman, dengan Bapak Iman. Pak Iman ini bermain bonsai berarti sudah berapa tahun nih Pak, kalau sampai sekarang nih? Ya mungkin 30-an, 30 tahun. Saya baru bahas 9, sudah 30 tahun, sekitar 30 tahun main bonsai. Dulu itu, kira-kira ada berapa anggota di seharang itu 20 tahun? Seharang itu Pak Iman, Iman Zoro, Pak Iwan, Iwan Kiwong, Pak Iwan Kiwong, Pak Adhan Padila, Iyong Kaloran. Siapa lah biar? Olin. Olin, lantas Agus. Agus, bukan Agus, si Cerik. Agus. Tumarsono ya, almarhum. Dari dulu emang bolang, apakah budidaya nih Pak? Apa ngambil? Bolang. Nah, pohon-pohon apa itu Pak? Pohon sel, santigiri. Dulu santigiri di Banten ini masih banyak banget dulu nih Pak? Banyak, di Kiwanda. Di daerah Cilegon juga ada dulu berarti Pak? Ada dulu. Oh iya, itu bukan di Banten juga itu banyak. Ternyata bukan di pulau-pulau itu dulu, di daerah Cilegon pun dulu masih banyak. Kalau sekarang itu udah nggak ada sama sekali. Nggak ada, sekarang udah di timbun. Di timbun udah dibikin pelaburan. Sekarang lagi ada pulau sekarang. Ternyata di pulau, kalau sekarang masih ada cuma di pulau. Pulau. Berarti dari dulu itu Pak, jualan juga apa gimana itu Pak? Ya, begitu lah. Nah, dulu nih Pak, kan dulu ini nggak, kayak sekarang jualan itu kayak, kalau sekarang kan tinggal kita main ke e-commerce kayak Shopee, Tokped, di Facebook pun udah banyak. Berarti kalau dulu cara jualannya gimana itu Pak? Nggak dulu Pak, jadi antara anggota aja gitu. Jadi ada yang mau beli, kumpung aja beli di sini, nggak ada, nggak ada yang dia cari, yang dia inginkan, nanti kecepat babak gitu kan. Barangkali ada, terus di jiring aja gitu. Itu Sumarsono dulu tuh. Itu bukan dari dalam kota aja, dari luar kota? Nggak, dari luar kota, dari Jakarta. Dulu, dulu aja dari luar kota udah banyak banget. Banyak, tentang gerang, tentang gerang. Berarti dulu kalau info-info Pak Melas itu pameran asal kan nggak kayak sekarang, sebar pamflet di Facebook, apa gampang gitu. Barangkali kalau dulu sama anggota aja udah, paling di grup apa dulu tuh, info-info itu dari grup mana Pak, nggak kayak WhatsApp jaman sekarang, nggak kayak apa gitu. Dulu dari PBI sih, PBI pertama, keduanya Pak Iwan gitu, Pak Iwan, Iwan Masa. Iya, itu salah satunya itu. Bipon, paling Bipon juga jarang dari telefon-teleponan gitu, jarang Pak ya. Palingnya undangan lalu, Pak. Oh, masih undangan sama barang gitu. Masih undangan, iya. Undangan, door-to-door. Biasanya Iwan Kiwong itu. Oh iya, sering keliling kalau dulu gitu. Pernah sekali Pak Kiwong juga ke rumah, sempat-sempat sekali. Dulu dari tahun 90-an, dengan cara dagang seperti itu. Ini berarti koleksi yang dari dulu banget nih, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Sempat keluar semua. Iya. Karena dulu kan udah pindah-pindah, dari Keloran ke mana Cilaku, RS Pemda. Oh, Cilaku, iya, iya. Di Hei Lelang jual. Mulai lagi gitu kan. Dari sana pindah ke sini, mulai lagi gitu. Tapi nggak pernah putus, lupanya tepul terus gitu. Terus aja, karena hobi. Hobi. Awalnya udah hobi gitu ya. Iya. Cuma sakur. Senang gitu kan. Dinikmati dulu. Ada pindah, ada yang bindah, silahkan gitu. Nanti, kalau sekarang kan cenderung pemasaran. Jadi nggak melulu kita niatnya mau ngejual gitu. Enggak. Dari nol lah ya, berburu. Berburu, ngegali. Nanti kalau bolangan besar-besar kayak gini. Sendiri tuh Pak. Sendiri aja. Dulu lebih besar dari ini. Pernah saya ke... Saya gede ember gitu. Botkaman. Iwan-Iwan yang belinya, buat di puncak katanya. Buat di vila. Hehehe. Bagus tuh. Nah ini kan sekitar... Ada mungkin 2 tahun apa-3 tahun nih? Belum. Belum ada ya? Belum. Nah umur sekarang berapa? Sekarang setengah. Kalau umur bapanya Pak Iman? Saya udah... 5... 5-8, 5-9 kalau di jalan. Mau kepala 6 ya? Iya. Dongkel itu barang lumayan besar. Untuk saya menunjukkan gambarnya. Sendirian. Hasil bagus. Kalau ini belum lama sih. Iya. Sekitar umur... Malah kemarin dia yang gede itu Pak ya. Yang segede ember itu yang di sini itu ya. Sendirian aja pakai motor itu. Bang terlopos Pak. Tengahnya bolong. Tengahnya bolong. Tengahnya ember. Ini kayak bukitnya ini tidak terlopos. Oke. Mungkin cukup segitanya ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita lanjut lagi. Kita lihat koleksinya Pak Iman ya. Kayak gimana. Kecil-kecil cuman unik. Perantingan udah rata. Kita lihat aja. Beliau juga menjual. Nanti saya cantumkan nomornya di bawah ya. Saya cantumkan nomor di bawah. Beliau juga jual beli juga. Oke. Lanjut kita lihat pohonnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sekian dulu perbincangan kita dengan Pak Iman. Lain waktu kita sambung lagi. Tetap semangat. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video bermanfaat. Terima kasih.